Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau pembangunan jalan kendari di kawasan Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli dan masyarakat di sekitar Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, meninjau pembangunan jalan kendari di samping SMP Negeri 11, Kota Jambi pada Jumat 8 Juli 2022 pagi. Kemas Farid Alfareli yang juga merupakan anggota DPRD Dapil Kecamatan Telanai Pura turun langsung ke lapangan didampingi Lurah Selamat, Camat Telanai Pura, para RT setempat serta masyarakat untuk melihat langsung kondisi pembangunan jalan tersebut. Dijelaskan Ketua RT 31 Kelurahan Selamat, Yudewi Harto, bahwa dirinya mewakili warga RT 31, RT 9, dan RT 10 mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Jambi dan anggota DPRD Dapil Telanai Pura, Kemas Farid Alfareli, yang sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat setempat. Alhamdulillah sudah sekian lama, ini kami ajukan dari 3 RT, RT 31, RT 9, dan RT 10. Kami kemarin kerjasama untuk membenarkan jalan tersebut. Masyarakat kami kemarin mengajukan ke kantor wali kota, tapi Alhamdulillah sudah totalisasi, dan kami terkhusus juga terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dewan, Bapak Kemas Alfareli, yang mana aspirasi kami ditangkap beliau, dan kemudian dikawal sampai ke pemerintah kota, dan Alhamdulillah sudah totalisasi. Sementara itu, Kemas Farid Alfareli menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini merupakan aspirasi masyarakat sekitar yang ia perjuangkan selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Pagi hari ini saya didamping oleh Camat Danusipin dan Kuluran Selamat setelah jajaran untuk meninjau lokasi pembangunan, realisasi pembangunan di tahun 2022. Tepatnya di Jalan Kenari di Kuluran Selamat, ini merupakan tindak lanjut daripada usulan masyarakat melalui e-planning, melalui muslimbang kelurahan, kemudian muslimbang kota yang kami kawal. Kenapa pentingnya kami mengawal dan menindaklanjuti hari ini? Bahwa kami melihat secara langsung bahwa sekali lagi apresiasi untuk pemerintah kota Jambi, jalan yang hari ini kami kunjungi ini memang sangat diharapkan oleh masyarakat. Farid juga berharap kedepannya masyarakat dapat lebih menjaga dan merawat jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah kota Jambi ini. Sandi, Cek TV, melaporkan.